Hai untuk mining Bitcoin secara gratis caranya mudah ya tinggal klik nih activate activate terus kita pilih bisa yang 300hz per second kecepatan hashrad nya ya terus kemudian atau yang 1000hz per second kalau ini benar-benar gratis kalau yang ini ada iklannya ya nggak bayar juga sih tapi ada iklannya temen-temen ya ada ada pakai VPN kalau nggak salah tapi bisa coba aja teman-teman ya kalau saya yang ini coba dulu nih kita klik kita klik ini activate 300hz per second kita geser puzzle-nya Hai nanti dia ada kecepatan nah udah langsung ada kecepatan Nisa selama dia bergeser gini dia berubah -ubah terus kecepatannya ya sambil kita mining gratis nah ini 2 jam 59 menit berkurang terus sampai 3 jam setelah 3 jam kita bisa activate lagi kita klik lagi kita activate lagi ya seingat kita aja temen-temen ya setelah ini kita keluar dari aplikasinya pun dia tetap jalan jadi udah klik kita langsung keluar kita kerjain yang lain ya itu enggak masalah dan dia tetap jalan karena ini pakai cloudboss ya cloudboss yang dari pusatnya ya bukan dari pakai handphone kita teman-teman nanti mau ada daftar ya kalau udah klik linknya teman-teman masuk salah satu kayak website ya dan teman-teman tinggal Scroll ke paling bawah nih ya ke paling bawah Scroll nah ini pilih yang nih yang tadi saya kerjakan yang ini yang light ya kalau yang Pro sama Max ini kalau nggak salah ada harganya deh dia ya tapi bisa dicoba aja silahkan coba-coba ya kalau yang sama dengan tadi itu yang light nih ya jadi crypto tab for Android light karena ada juga yang komen Bang kok saya disuruh ada yang bayar ini kalau yang gratis nih yang light nih ya yang jadi klik yang ini light kita klik dan kita buat akun disitu kalau yang teman-teman daftarnya pakai iOS atau pakai iPhone ya klik yang ini kripto tab for iOS Oke selamat pagi teman-teman semoga sehat selalu kita masih mau sharing tentang cara mining gratis ya di kripto tab nih ya temen-temen ya kalau temen-temen mau gabung linknya ada di bawah ya jadi tiap 3 jam ini kita klik temen-temen ya tiap 3 jam kita klik itu bebas ya kalau kadang saya kelupaan ya baru aku ingat saya buka klik lagi tinggalin lagi jadi seperti itu temen-temen ya ini saya sudah nah ini ya ini saya udah dapet nih baru 453 Satoshi ya atau 0,00 ada lima angka di belakang koma nih ya nolnya ya 453 atau 453 Satoshi total saya udah 2000an ya 2001 sih saya kalau per 1000 Satoshi itu sekitar setengah dolar lebih ya ya enggak enggak banyak temennya cuma sekitar 7.000 8.000 perak ya perasa kalau dengan kurs sekarang ini kurs sekarang tuh kurs eh btc ini 43.480 Hai Pak 43.438 ya koma 57 kalau kita kali ini 438 ya 43.438 dikalikan sekarang itu eh kalikan 15.000 kursnya ya nah berarti sekitar 651 juta temen-temen ya nih 651 juta sekarang Bitcoin lagi halping ya lagi halping banget nih setelah nah dia ATH nya kan di dua tahun kemarin ya dua tahun kemarin sekitar 900 jutaan hampir satu M ya di dua tahun dua tahun kemarin terus kemudian turun sampai kalau nggak salah 200-300 jutaan aja ya Nah sekarang naik lagi makanya banyak lagi yang menambang Bitcoin ya yang mining Bitcoin ada yang berbayar ada yang gratisan ya dan enaknya kalau disini temen-temen ya withdraw nya itu kecil ya hanya 1000 satoshi ya ini kan 453 satoshi ini 1000 satoshi atau 0,0001 itu kita udah bisa mining nih kita coba saya klik withdraw btc nih saya coba klik withdraw btc ini nggak bisa nih ada tulisannya nanti dia 0,001 Hai nah itu ya temen-temen ya you do not have enough btc minimum amountnya 0,04 angka di belakang koma ya nolnya ada empat berarti 1001 sini temen-temen ya jadi ini terkecil minimum terkapa withdraw terkecil ya selama ini yang saya eh mining Bitcoin rata-rata kan gede ada yang 5-50 ribu ya itu sampai 50.000 ada yang lebih ya malah 100.000 jadi kita kelamaan ya kalau ini cuma 1000 satoshi itu sekitar tiga eh sorry setengah dolar aja ya setengah dolar itu 7.000an lah ya 7.400 sampai 8.000 ya nah ini ini withdraw saya disini temen-temen ya nih mana withdraw saya ya story withdraw nya nah ini kalau temen-temen mau withdraw ya saya dua-dua kali withdraw ya ini ke dompet yang berbeda temen-temen ya nah ini saya nyarankan temen-temen mendingan langsung ke exchange kita ya entah di indodak entah di bybit entah di apa binance toko kripto atau yang lain-lain ya yang penting BTC ininya ya nah ini kalau misalkan kita kemarin saya coba withdraw yang kedua nih yang pertama ini saya withdraw ke indodak langsung ya yang kedua ini saya withdraw ini yang pertama sorry ini yang pertama ini yang kedua nih tuh 24 Desember kemarin tuh 2023 ya nah ini yang pertama yang kedua ini saya coba withdraw ke NC Wallet ya NC Wallet tuh NC yang dianjurkan oleh crypto tab nih ya kita bisa withdraw kapan aja dan berapa aja itu kita dapat priority ya kalau ke wallet kita kita nggak dapat priority kita harus ngantri kadang lama ya teman-teman saya coba ya kalau ini kan agak lama nih withdraw nya walaupun tetap berhasil temen-temen ya tetap bisa nih saya ke indodak yang ini ya ke sini saya coba ya ke NC Wallet kita withdraw bisa ini ya nggak ada no limit ini ya no limit minimumnya ya kita bisa withdraw berapa aja cuman saat kita narik itu ada minimumnya agak gede jadi saya nggak nyarankan temen-temen ke NC ya kalau kan nanti kalau bisa teman-temen saat withdraw withdraw ya itu di di apa dianjurkan untuk kita buat NC Wallet namanya ya NC Wallet Hai ini teman-teman NC Wallet tuh ini temen-temen ya tuh saya udah withdraw sekarang lagi turun dikit 0471 nih US Dollar tuh ya ini ada kemarin saya withdraw 1086 Satoshi tuh ya saya udah coba saya nggak nyaranin temen-temen untuk bikin disini temen-temen ya kalau saya sih ya karena gede nanti kalau saya mau mau apa mau narik mau withdraw dari sini ternyata 0,0007 ya tiga angka di belakang koma nolnya ya itu sekitar 455 ribu ya jadi gede banget ya dari sini kalau ini jadi makanya kalau misalnya nanti saat temen-temen withdraw ya sebaiknya tetap ke Wallet kita langsung ke indodax atau kemana ke toko kripto ya jadi kita bisa langsung tarik ke ke exchange kita ya jadi kalau diwale kan ya ini kan kalau walet dari sini sih bagus juga ya karena memang kripto tab udah lebih 10 tahun ya dan sampai saat ini terbukti membayar terus nih mana nih payment history dia nah ini temen-temen Hai nah nih nih ini payment history dia nih tuh ya tapi banyak ke NC Wallet nih saya lihat nih Hai tuh ya 3.000 satoshi ini 108.000 kalau ini ya ini 9000 man yang seribu nah ini seribu satoshi tuh ya udah bisa bisa narik dia nah kalau di kripto tab ini ya kita dapat hanya 300 hashrate ya temen-temen ya enaknya di kripto tab ini kita bisa lebih dari satu device ya kita bisa lebih dari satu device kita bisa beberapa device temen-temen ya kalau temen-temen punya 2-3 handphone kita bisa install disitu semuanya ya aplikasinya dan kita bisa mining bersamaan nah lebih enak lagi kita bisa mining di laptop atau PC kita kalau temen-temen punya laptop atau PC nganggur ya yang nganggur ya temen-temen ya kita bisa jadikan mesin rig ya itu ya kita bisa jadi mesin rig nah bedanya kalau kita mining di handphone dan dengan di laptop atau di PC ya personal komputer kita itu kalau di handphone ini kita menggunakan cloudboss ya jadi kecepatannya tetap kecepatan tetap dan tidak tergantung dari performa ya dari RAM prosesor atau eh dari otaknya handphone kita ya jadi mau otaknya eh sorry mau handphonenya kentang ya jadul ataupun handphone secanggih apapun tetap kita dapat cuma 300hz per second itu yang gratisan kalau yang di laptop itu tergantung dari performa laptop kita ya semakin canggih laptop kita atau personal PC kita komputer kita semakin bagus ya entah prosesornya RAM nya dan lain-lain ya itu akan semakin kenceng dia semakin gede ininya hashrad nya ya cuman akibatnya laptop kita akan menjadi panas atau PC nya akan jadi masih panas makanya harus tambah kipas ya dan itu kalau yang di laptop kalau disini kan kalau di handphone kan kita pakai cloudboss ya jadi pakai kalau saya bilang sih pakai mesinnya dia ya jadi kita hanya numpang di dia kita akun di dia dan pakai mesinnya dia makanya handphone kita enggak kita hanya pencatatan aja disinilah ya istilahnya kita hanya pencatatan aja makanya pencatatan aja hanya laporannya aja segini hashrad nya makanya handphone kita enggak panas kalau pakai laptop kita kita install dulu memang aplikasinya disitu ya di laptop kita dan yang bekerja tuh nanti otaknya laptop laptop kita itu makanya dia akan panas dia teman-teman ya Nah dan harus on 24 jam kalau laptop sama PC ya karena itu berbentuk mesin ring ya 24 jam ya terserah kalau selama dia kita matiin berarti dia nggak nggak menambang lagi tapi kalau kita masih hidupin nambang tapi kalau handphone ini kita klik nih tadi ya nih sekarang saya handphone saya matiin dia tetap jalan nanti begitu tiga jam lagi dia kita bisa klik lagi jadi kita kayak ini kayak tombol remote disini sih yang mengaktifkan akun kita yang ada di pusatnya itu ya temen-temen kayak gitu ya jadi mesin ringnya disana kalau kita pakai cloud boss nih itu bedanya kita pakai handphone dan laptop ya kalau saat kita mining di crypto tab ya temen-temen di crypto tab ya kalau untuk platform lain saya nggak tahu Hai Nah kalau di sini teman-teman mau nambah hashrad bisa juga teman-teman kita bisa ke klik yang ini hashrad itu kita nambah kecepatan kita klik yang X1 ini kita klik nah ini at cloud boss tuh ya kita tambahkan cloud boss ya ditambahkan klik nah ini ada pilihan teman-teman ya ada pilihan yang berbayar yang tadi kan gratisan ya kita berbayar nih X5 X10 kali 15 ya kali 15 bosnya nih tuh ya ada harganya ada 149.000 nih ya Nah ini kita bisa bandingkan kalau teman-teman yang berminat ya saya sih nggak tahu nganjurin teman-teman ya tapi kalau misalnya berminat ini logikanya gini kita temen-temen ya jadi kita lihat kita bayar sekian nih 149.000 ya 149.000 ini worth it nggak dengan hasil yang kita dapatkan Bitcoin nya kalau kita kaliin ke dolar nanti berapa gitu loh ya kita akan dapat berapa satoshi kita kalikan ke dolarnya lebih dari segini nggak kalau kurang berarti rugi ngapain kita pakai ini bener nggak teman-teman ya tapi kalau memang ternyata menguntungkan kita dengan mengeluarkan 149.000 per bulan ini kalau per 12 bulan ya kalau per bulan lebih mahal lagi nih kalau nggak salah nih nah ini ya ini 299.000 per bulan kita dapat ini nggak nih apa lebih dari segini nggak ntar hasilnya setelah kita dapat sekian satoshi ya sekian Bitcoin kita kaliin dengan dolar eh ternyata kurang berarti kita rugi lebih berarti enggak sama sekali dianjurkan tapi kalau lebih ya silahkan diteruskan teman-teman itu jadi hitungannya seperti itu semudah itu aja teman-teman ya kalau kita mau nambah kecepatan tinggal kita klik nih cepatannya kita confirm dan kita bayar ya ya seperti ini kalau mau ini silahkan lanjut sendiri ya cuman kalau mau tetap gratisan yang tadi itu teman-teman ya yang gratisan yang ini mana yang tadi gratisan nah ini ya teman-teman ya 300s per second nah di crypto tab ini ada satu program lagi yang kalau teman-teman seneng apa untuk affiliate ya seneng untuk share link sering share link di punya terutama teman-teman yang punya media sosial ya dan pengikuti sudah banyak follower sudah banyak subscriber sudah banyak itu bagus banget kalau kita share link ya dan semakin banyak orang yang masuk itu kita akan dapat tambahan cloud boss ya ini ada hitungannya teman-teman ya kayak saya disini teman-teman bisa lihat nih nah nih saya disini sudah ikut 174 orang ya ini yang aktif 16 orang ini akan berubah terus nih aktifnya nih aktif mainer 24 jam ya Nah dari level satu ini 163 saya ada 13 aktif Nah dari 163 ini ada yang nyari lagi ya dibawahnya 11 orang dan tiga orang aktif seterusnya dan ini ada hasilnya teman-teman disini kita lihat nih teman-teman bisa lihat nih nih ya kita hitungannya ada kita hitung bareng teman-teman ya Hai dan ini terbukti membayar selama ini teman-teman ya kita nggak tahu nah kedepannya tapi ini udah 10 tahun lebih dia terbukti membayar terus kita tetep walaupun memang enggak banyak ini hasilnya teman-teman tapi dia terbukti nih ini kita level kita ini ini kayak MLM ya tapi nggak usah khawatir ini karena gratis ini sih ya teman-teman ya ya walaupun ada yang berbayar itu pilihan ya nah ini di level satu level dua level tiga dan seterusnya setiap level kita dapat nih dari level satu yang mining kita dapat 15% level 2 yang mining kita dapat 10% dan seterusnya saat dia mining dan saat dia withdraw kita dapat ya ini ada hitungannya kalau kita cari lima 10 orangnya teman-teman ya cari 10 orang ya dari 10 orang ini dapat 10 orang lagi nih atau lima orang dah dari 10 orang ini atau kita gini deh nih kita lima dulu ya kita lima orang terus dari lima orang ini dapat 10 orang nih dibawahnya nih ya kita hitung kita kalkulit berapa income kita kira-kira nih tuh dia ngitung nah berarti yang dibawah kita lima orang kita dapat tiga dolar per bulan tuh income rata-rata ya perkiraan dari lima orang kita udah nyari 10 orang tadi ya dapat 50 orang nah kita pun dapat dari sini nih tuh 20 dolar di sini dan seterus dan seterusnya ini saya nggak mau sebutin ya karena gede banget di sini ya dan ini bisa terjadi nggak kayak gini bisa aja temen-temen ya nih kayak kayak yang saya nih sudah lumayan banyak juga temen-temen ya nah makanya temen-temen yang suka afiliat itu akan lebih bagus ya Mari kita bangun jaringan kita sendiri temen-temen ya ini bangun jaringan ya bangun jaringan sendiri dan gratis ya jadi nggak usah ada yang merasa ditipu atau apa karena gratis ya kalau emang nanti pada saat berjalan Anda tidak Oh ini terlalu kecil atau apa kan tinggal escape tinggal an install selesai ya tapi kalau mau terus karena kenapa perkiraan Bitcoin kan naik terus sekarang harganya 600 juta kemarin ATH nya kan hampir 1M ya 900 jutaan dan diprediksi di 2-3 tahun kedepan bisa sampai 3-4 M katanya ya Kak